Gak pernah yang ngaji akidah begini ya? Ngapain coba ngomong begini ya? Ya biar antum tau bahwa ngaji akidah itu bukan sekedar doktrin. Tapi ngaji akidah itu ngangkat orang awam, dari tadinya awam menjadi seorang yang thinker, akil. Dia menjadi orang yang rasional beragama. Jangan beragama itu cuma mikirin pahala doang. Beragama itu juga kemudian mulai ngelatih akal kita tentang Allah. Maka kita urai kajian ini di masjid bukan lagi di kampus. Dulu saya gak mau buka kajian ini cuma kecuali di kampus dan pesantren. Kita mikir-mikir, kayaknya ilmu begini jangan cuma kiai yang memahami. Jangan hanya santri yang menyantak. Akhirnya ustad-ustad ngomong apa kepada saya? Enteh ngapain ngomong-ngomong serius. Kasian orang awam. Mereka itu cukup ngomongin sholat duha, 12 rokaat, dapat surga. Saya jawabnya gimana? Awamnya, saya beda dengan awamnya enteh. Bagi saya, jangan biarkan umat itu lama-lama membiarkan otaknya tidur. Paham gak? Paham nanti pak. Yang penting ada dulu asiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya Allah, kami memohon keluarkan kami dari kejahilan kepada ilmu yang bermanfaat. Daripada kelalaian kepada ingat kepada engkau. Dan kami memohon kula khairin semua kebaikan. Dan kami memohon ya Allah, lindungi kami dari semua keburukan. Amin. Baik, jemaah sungguh yang bukan Allah. Sebelumnya kita membahas tentang kalam Allah. Sekarang kita masuk kepada sifat-sifat atau keterangan-keterangan di dalam Al-Quran mengenai anggota tubuh yang dinisbatkan, yang disebutkan sebagai sifat Allah. Contohnya di dalam Al-Quran ada di surat Al-Fat Yadullah Tangan Allah Yadullah Ada kalimat misalnya Datang Dan Tuhanmu Datang Di surat Taha Allah Bersemayam Bersemayam itu Bisa diartikan oleh sebagian orang Mengambil tempat Dan itu terjemahan yang kurang tepat Ada kalimat Di surat Al-Baqarah Kemana pun engkau memandang Maka Disanalah wajah Allah Kata-kata seperti ini Ini disebut dengan Sifat Sama'iyah Apa sebutannya? Sifat Sama'iyah Sama'iyah berarti Apa yang kita dengar dari Al-Quran Maka Begitulah kita Mempercayainya Lalu Apa kata Imam Abu Hanifah? Sebelumnya Mari kita kirimkan Al-Fatihah Untuk Nabi Muhammad SAW Beliau tidak perlu Fatihah kita Namun kita Memerlukan limpahan Yang Allah berikan Kepada beliau Kepada kita semua Dan juga untuk Imam Abu Hanifah Dan para guru-guru Masyaikh Dan orang-orang yang Berjahsa mendirikan Masjid ini Al-Fatihah Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa rahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sebelum masuk kepada teksnya, sekedar mengingatkan bahwa ilmu yang kita bahas ini disebut ilmu aqidah. Dulu oleh Imam Hanifah disebut dengan fiqh besar. Al-fiqhul akbar. Oleh Imam Abdul Kahir al-Baghdadi dalam kitab Usuluddin. Beliau mengatakan bahwa ahli kalam dalam aqidah pertama dari kalangan sahabat adalah Sayyidina Ali. Karena beliau yang pertama mendebat kelompok separatis yang disebut khawarij. Lalu diteruskan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Abbas dan Anas bin Malik Abdullah bin Umar. Setelah itu muncul zaman sahabat punya keturunan cicit yaitu Sayyidina Umar punya cicit dari jalur anaknya, putrinya bernama Abdul Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz menulis satu risalah Firat di'alal Qadariyah untuk membatalkan aqidah yang menyimpang di zaman itu namanya kelompok Qadariyah. kelompok yang meyakini bahwa takdir itu di tangan manusia. Lalu muncul lagi di zaman setelah itu Al-Imam Abu Hanifah. Dan Abu Hanifah ini ahli kalam pertama dari kalangan ahli fiqih. Ahli kalam pertama dari kalangan ahli fiqih. Ada pun di kalangan ahli hadis yang pertama adalah Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Kita sedang membaca dan megang buku ahli kalam pertama ahli aqidah yang berbicara kalam pertama kali dari kalangan ahli fiqih fuqaha atau imam yang empat. Ada Abu Hanifah, Malik, Syafi'i Ahmad bin Hanbal. Apa kata beliau? Walahu yadun wa wajuhun wa nafsun. Allah itu sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran kama zaqarahullah ta'ala fil-Quran seperti disebutkan dalam Al-Quran memiliki sifat yadun tangan wajuhun, wajah wa nafsun, diri namun yaduhu laka yadina tangannya tidak seperti tangan kita wajuhuhu laka wujuhina wajahnya bukan seperti wajah kita ini maka ketika disebut wajah wajah itu objek yang ditatap objek yang ditatap objek yang ditatap itu disebut wajah dalam bahasa Arab maka tidak mesti wajah itu seperti muka ini namun oleh kelompok yang disebut mujassid apa nama kelompoknya maka mereka membayangkan Allah punya wajah hidungnya besar matanya besar inilah yang terjadi pada kelompok mujassimah hari ini yang mereka nyusup di kelompok-kelompok yang tekstualis tekstualis itu mengambil teks Quran lalu tidak difahami sesuai maknanya sehingga ada seorang ulama di Saudi mengatakan lillahi aynani azimani haqiqatani kitabnya masih ada sampai hari ini Allah itu punya mata matanya besar dan matanya benar-benar mata coba bayangkan ada ulama ngomong begitu di Saudi pas dicek oleh ulama-ulama al-azhar ulama-ulama ada di di Suria ulama Syam ulama Iyaman ketemu lainnya orang ternyata terpengaruh oleh kelompok mujassimah lama kelompok yang menganggap Allah itu bertubuh tapi tubuhnya beda dengan tubuh kita kalau di Quran disebut ada kata tangan ada wajah ada diri kita cukup katakan aman nabilah aku percaya kami percaya kepada Allah gak usah dimakna-maknai itu akidah ahlus sunnah yang saya anud ya karena kita tidak punya kewajiban mencari makna itu oleh ulama-ahli tafsir ini disebut dengan ayat-ayat mutashabihat apa arti mutashabihat sesuatu yang maknanya tidak gamblang ya fama zakar Allah ta'ala fil Quran apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran min zikril wajahi wal yad wal nafs fa walahu sifatun bila kaif maka tadi tiga sifat tadi tangan wajah yang ketiga diri seperti kalam sedina Aisyah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala itu bila kaif saya ingat kalimat bila kaif di bulan lalu ini karena sebulan saya dilupa kaif itu maknanya ada dua satu cara yang kedua keadaan Allah tidak memerlukan cara karena jika dia memerlukan cara berarti dia memerlukan selain dirinya maka batallah namanya ghani salah satu nama Allah yang maha bukan maha kaya yang maha tidak memerlukan selain dirinya itu makna ghani yang kedua halun keadaan keadaan itu menunjukkan bahwa sesuatu yang mempunyai keadaan ini dia berubah-rubah Allah apakah ia berubah jika ada orang meyakini Allah berubah berarti akidahnya menyimpang seperti keyakinan sekelompok orang bahwa Allah ini lupa maka saya perlu ingatkan dengan doa yang meyakini doa dia mengingatkan Allah mengingatkan Allah supaya Allah itu ingat bahwa dia butuh sesuatu berarti orang ini jahilun billah dia tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan kebanyakan orang awam begini doa itu dianggap mengingatkan Allah subhanahu wa ta'ala dikira Allah itu tidak ingat sama dia ini apa kusurul jahilin fi ma'rifatihi kurangnya orang awam yang tidak mengerti Allah sifat Allah dalam mengenal Allah subhanahu wa ta'ala ada kekiluran membaca satu riwayat bahkan di ini teks lalu ada apa namanya ta'alik ta'alik itu terjemahannya apa ya sedikit keterangan dari orang yang menyetak kitab ini yang menyetak kitab ini kita sebut mu'alik atau muhaqq itu pun masih keliru apakah tadi orang Arab orang Arab tidak ada jaminan kalau dia tidak mengaji akidah dengan baik belum tentu benar akidah dia saya sudah banyak ketemu yang begitu hari ini jadi dia mengatakan bahwa bila kaif Allah tidak memerlukan cara tapi dia terjemahkan mahjuhulul kaifiyat Allah punya cara tapi tidak ketahuan kita tidak tahu caranya Allah beda gak kalimat Allah tidak memerlukan cara dan keadaan dengan keadaan dan caranya Allah kita tidak tahu beda gak mereka terjebak pada satu riwayat yang dinukil dari Imam Malik tapi itu riwayatnya tidak benar Imam Malik didatangi oleh seseorang lalu orang itu bertanya wahai Malik kaifal istiwa bagaimana cara Allah beristiwa bersemayam lalu Imam Malik mengatakan pertanyaan kamu bid'ah lalu beliau mengatakan al-istiwa malum istiwa itu sudah diketahui wal-kaif majhul sedangkan tata caranya itu tidak diketahui tata caranya tidak diketahui pas di cek di riwayat Imam Bayhaqi itu beliau menyebutkan bahwa ini tidak sahih yang sahih bagaimana kalimatnya jadi ada tiga riwayat yang benar itu kalimatnya wal-kaif anhu marfu sedangkan tata cara mahasuci Allah dari semua itu jadi bukan majhul tapi marfu Allah mahasuci dari semua semua cara jadi jangan bayangkan begini Allah bersemayam di atas aras dengan kondisi dan cara yang hanya dia yang tahu nah ini keliru ini jebakan kita tidak tahu berarti orang ini meyakini bahwa Allah memerlukan cara dan keadaan kalau Allah memerlukan keadaan berarti dia berubah jika dia memerlukan cara berarti dia dia makhluk saya duduk duduk ini bersemayam bahasa lamanya bersemayam istawa saya duduk caranya bagaimana saya duduk di atas kursi bukan di bawah kursi coba bapak kalau duduk di atas kursi itu nempel gak dengan kursi itu namanya cara berubah berubah gak kadang begini kadang begini itu namanya hal Allah mahasuci dari cara dan hal untuk apa kalimat ini muncul oleh imam Abu Hanifa supaya orang tidak membayangkan tentang Allah karena sekali membayangkan tentang Allah orang itu mempunyai penyakit dalam batinnya jadi membayang-bayangkan Allah itu gak boleh yang boleh hanya merasakan hadirnya Allah subhanahu wa ta'ala dan imam Abu Hanifa termasuk orang yang menolak ta'wil menolak ta'wil mu'tazilah qadariyah kelompok jadi menta'wil itu ada dua cara satu kelompok mu'tazilah satu kelompok ahli sunnah ahli sunnah ini tidak semuanya menta'wil ada yang menta'wil menta'wil itu memaknai dengan makna yang jauh contoh kata yadun tangan dapat diartikan kekuasaan uh tangan presiden ini kuat sekali kita ngomong begitu itu maksudnya apa uh kekuasaan dia kuat sekali tangan raja ini lemah sekali maksudnya kekuasaan dia lemah kalimat tangan bagi ahli sunnah boleh diartikan dengan dua cara satu memaknai dengan makna yang jauh makna yang jauh disebut bahasa arabnya ta'wil disebut apa ta'wil sedangkan yang kedua yang kedua disebut manhaj tafwid wa taslim menyerahkan makna kepada Allah cukuplah Allah yang tahu makna yadun apa makna tangan pada zatnya bukan tangan ini oleh karena itu imam malik beda dengan kelompok yang kemudian menolak kata tangan kelompok yang menolak ketatangan begitu juga Abu Hanifah berbeda kelompok itu disebut kelompok mu'attilah apa nama kelompoknya mu'attilah mu'attilah ini kelompok yang mengatakan bahwa tidak ada yadun tidak ada tangan tidak ada wajah tidak ada diri maka jika ada kalimat itu di Quran itu bukan sifat Allah disebut kelompok apa nama kelompok ini mu'attilah mu'attilah ini ajaran yang dipakai oleh tiga aliran satu kodaria kelompok yang serba anti takdir tadi yang kedua kelompok mu'attilah dan yang lebih awal disebut kelompok jahmiah 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 maka orang yang menolak sifat Allah lalu mentakwilnya dengan takwil yang jauh disebut jahmiah disebut apa namun hari ini kelompok kelompok yang yang keras ini yang mereka cenderung mengatakan Allah bertubuh menuduh menuduh bahwa jahmiah itu adalah kelompok ahli sunnah sekarang yaitu kelompok asyari ini gak ngerti sejarah mereka oke kita kembali istilah-istilah tadi silahkan nanti diulang aja rekamannya bagaimana karena itu SKSnya 4 tahun semoga nanti bisa diulang-ulang itu kelompok lama namun hari ini muncul lagi kelompok lama yang sekarang muncul lagi jadi yang tidak diperkenankan dalam ajaran ahli sunnah orang mengatakan seperti kelompok muatilah yait tangan wajah dan nafs diri itu bukan sifat Allah berarti dia menolak tiga kata dan jenisnya sebagai kata yang suci di Quran nah ini kekiliruannya bahwa ini adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala nah kelompok ini juga disebut nafis sifat menolak sifat Allah kelompok yang menolak sifat Allah yang tepat bagaimana kita katakan lihat tangan wajah lalu diri itu lafaz Quran itu lafaz apa lafaz yang ada di dalam Al-Quran tapi lafaz ini tidak boleh difahami secara bahasa karena kalau secara bahasa iadun maknanya apa tadi tangan secara bahasa tangan secara sastrawinya tangan berarti kekuasaan lalu yang diperkenankan apa katakan iadun sifat Allah boleh diartikan dengan kekuasaan tapi jangan menolak kata iadun sebagai sifat Allah disinilah muncul kepalsuan sejarah jadi ada imam gurunya imam ghozali namanya al-juwaini begitu juga setelah imam ghozali ada namanya fakhruddin al-razi mereka ini tadinya mentakwil lalu mentaslim takwil berarti memaknai secara jauh taslim menyerahkan makna kepada Allah ini dibuat sejarahnya oleh kelompok-kelompok kebunjasimah sekarang juga mengatakan itu apa kata mereka Allah itu seperti difahami oleh imam abu ma'ali juwaini dia bersifat mempunyai sifat iadun wajuhun wanafsun lalu imam abu ma'ali juwaini dan yang dulu mentakwil lalu dia tobat dari mentakwil dia tobat dari mentakwil oleh kelompok mujizimah sekarang mujizimah ini nyusup ke beberapa kelompok yang saya sebut tadi kita tidak sebut nama kelompoknya apa kata mereka imam al-juwaini tobat dari akidah asyari apakah benar begitu imam fakhruddin al-razi tobat dari akidah asyari asyari akidah ahlus sunnah yang tepat bagaimana dua imam ini dia berpindah dari manhaj imam asyari yang mentakwil kepada manhaj yang kedua yaitu manhaj menyerahkan makna bahwa hanya Allah yang tahu makna yadun makna tangan makna wajah makna itu maksudnya bukan kemudian menjadi kelompok mujassim atau meninggalkan manhaj imam asyari tidak diperkenankan mengatakan tangan Allah itu tidak ada yang ada cuma kudratnya kekuasaannya itu mentakwil dengan cara menolak sifat yait ini sebenarnya enaknya pakai whiteboard saya coba bayangkan saja yadun sifat Allah berarti tangan kata yadun yad tangan ini kata kelompok muatilah ini bukan sifat Allah tidak boleh menyebut yadun cukup katakan kekuasaan ini kelompok apa tadi muatilah oke coba kita hapus sekarang kelompok ahli sunnah ahli sunnah bagaimana ada dua aliran tadi boleh mengatakan kekuasaan tapi jangan tolak kalimat yadun yang paling afdol yang mana katakan saja yad tangan tidak usah dimaknai apa-apa cukup Allah yang tahu maknanya itu yang lebih afdal Imam Abu Hanifah menolak kelompok muatilah kelompok jahmiah kelompok muatazilah qadariyah apa kata beliau jangan kamu mengartikan tangan itu tidak ada yang ada hanyalah kekuasaan karena itu membatalkan ayat yang menyebutkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala ini perkataan ajaran kelompok qadariyah dan muatazilah qadariyah ini diajarkan oleh Amr bin Ubaid kemudian Ma'bad Al-Juhani dua orang ini mengajar di daerah saya ingat saya khurasan lalu ada dua orang sahabat orang tabi'in datang ke Makkah mencari adakah sahabat nabi disini lalu mereka bertemu Sayyidina Omar Sayyidina Abdullah bin Omar yang masih hidup lalu mereka laporkan tentang dua kelompok tadi Ma'bad Al-Juhani dan Amr bin Ubaid apa kata mereka wahai Abdullah bin Omar di kampung kami ada kelompok yang cerdas sekali kalau debat Masya'Allah Qur'annya lacar diskusinya mantap tapi mereka mengatakan La Qadar takdir itu tidak ada apa jawaban Sayyidina Abdullah bin Omar kamu saksikan bahwa aku mengatakan bahwa para sahabat berlepas diri dari mereka dan mereka terlepas dari sahabat itu terjadi mereka disembuh dengan kelompok Al-Qadar Qadariyah bukan Qadiriyah Qadiriyah itu pengikut Syihab Abdul Qadir Jilani Al-Qadiriyah itu tarekat kalau ini Qadar Qadar dengan Qadir beda namun cukup katakan tangan Allah sifat Allah bila kaif tanpa perlu cara tanpa perlu hal pemaknaan di luar itu kalau di Quran atau di hadis ada kalimat di hadis misalnya Qadiba atau Qadiriyah Ya Allah jadikan kami kelompok yang engkau beri nikmat bukan kelompok yang engkau murkai berarti Allah punya sifat memurkai gak usah dimaknai apa-apa cukup katakan murkah waridha 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 dan ridha ada satu riwayat menyebutkan bahwa Allah tertawa kalau kita tertawa maknanya apa dibangunin minum 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 kalau saya tertawa gigi saya terlihat ya berarti butuh bibir Allah perlu bibir gak untuk tertawa apa kelompok kelompok mujassima kelompok yang menjisim kenal yang membayangkan Allah itu bertubuh mana mungkin ada senyum tanpa bibir mana mungkin orang senyum tapi gak kelihatan giginya maka orang yang bayangkan Tuhan ini tidak berpunyai bibir dia mengatakan sesuatu yang mustahil ini kelompok apa namanya mujassima sama dengan kelompok yang mengatakan Allah mesti bertempat mana mungkin Allah itu ada dan tidak bertempat karena setiap yang ada mesti bertempat kata kelompok apa mujassima jawaban kita apa Allah telah ada sebelum kata ada itu ada Allah sudah ada sebelum tempat itu dicipta seandainya kita sebut alam qadim alam azali ada orang menyebut begitu itu adalah sesuatu yang membatasi Allah maka Allah mazuchi dari semua itu jadi cukup katakan Allah qadim gak usah disebut alam qadim nanti terjebak kepertanyaan berikut lagi bagaimana panaskah pagi ini jadi nanti kalau ada ustaz baca ayat yadullah tangan Allah fauqa aidihim di atas tangan mereka ini menceritakan tentang para sahabat berbaikan di bawah pohon riduan lalu mereka mengangkat tangannya ada yang begini ada yang salaman berasulullah lalu dikatakan di atas tangan mereka ada tangan Allah bagaimana cara memahaminya cukup katakan hanya Allah yang tahu hakikat makna daripada tangan nanti kalau ada ustaz mengajarkan bahwa Allah bersemayam di atas aras cukup katakan apa hanya Allah yang tahu apa makna istawa jangan katakan hanya Allah yang tahu bagaimana cara ini terjebak lagi terjebak lagi jangan katakan hanya Allah yang tahu bagaimana cara turunnya malam sepertiga malam terakhir dari aras ke langit dunia kan ada hadis begitu Allah turun seperti malam terakhir oke coba kalau turun dari lantai dua pindah tidak pindah tempat dari atas ke bawah itu makhluk Allah bukan makhluk yang membayangkan Allah berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain masuk dari suatu alam ke alam yang lain ini mereka lebih berbahaya daripada halaj halaj hanya mengatakan Allah itu berbicara lewat dirinya bahwa dalam dirinya ada Tuhan dia cuma mengatakan itu tapi ini orang lagi mabuk tapi orang mengatakan Allah itu turun dari atas ke bawah itu berapa alam yang dia lewati Allah masuk ke alam ini masuk masuk kalau halaj cuma mengatakan tubuh dia diri dia itu pun ternyata maknanya tidak seperti itu halaj dan anehnya kelompok yang mengkafirkan halaj dia mengatakan bahwa Allah turun dari atas ke bawah kenapa karena tidak mungkin turun kecuali dari atas ke bawah berarti orang ini terjebak kepada apa nama nama sheikhnya Ibnu Taimiyah lalu ditulis oleh murid dari murid dia murid dia namanya Ibnu Qoyim punya murid lagi Ibnu Abil Iz Al Hanafi menulis syarah akidah Tuhawi makanya kami menerjemahkan Tuhawi yang kita kembalikan ke akidah halusunah maknanya Ibnu Abil Iz Al Hanafi menulis alasan kenapa Allah berada di atas salah satunya dalilnya adalah Allah turun dari atas ke bawah kitab Ibnu Abil Is ini adalah kitab wajib yang diajarkan di banyak pesantren pesantren yang hari ini dapat dana dulu dari salah satu negara di timur tengah mereka rubah akidahnya karena bukunya Syekh Soleh Fauzan dulu di pesantren kita kita ganti dulu kiai saya cenderung baca kitab itu berarti beliau ada masa mungkin gak tahu dekat dengan kelompok itu tapi beliau mengatakan kepada kami nanti kita akan ganti kitab itu berarti beliau sudah ngerti bahwa kitab ini bermasalah kitab ini Ibn Abil'is yang tadi yang mengatakan Allah turut di atas ke bawah ini yang jadi pegangan beberapa kawan-kawan saya yang tamat dari Saudi akhirnya itu sebabnya gak ketemu Imam Tohawinya mengatakan A sedangkan pensarahnya Ibn Abil'is mengatakan B itulah kejadiannya kita masuk ke bagian berikut di kitab ini halaman 84 Al-Mutuna Sabah bagian Al-Fiqul-Akbar Allah menciptakan segala sesuatu la min syai ini akidah halusunah bukan dari satu bahan apapun ini ditolak oleh kelompok Mu'tezilah tadi coba mungkinkah menciptakan masjid membuat masjid tapi bukan dari satu bahan mungkin gak kalau tukangnya makhluk gak mungkin ajaran ini ajaran filsafat sebenarnya filsafat Yunani yaitu Aristot bahwa tidak mungkin Allah mencipta sesuatu kecuali dari satu bahan tapi ajaran halusunah apa dalam ajaran halusunah sebaliknya kalau makhluk tidak mungkin melakukan sesuatu kecuali ada bahannya mencipta sesuatu kecuali ada bahannya hak ciptanya kita punya bahan lain dengan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ketika mencipta sesuatu tidak memerlukan bahan ini mereka mengatakan gak mungkin gak mungkin dalam fikiran dia bahwa Allah mencipta tanpa bahan mesti ada bahannya maka disinilah disinilah ada perbedaan antara ahli filsafat dengan ahli akidah akidah filsafat ini dipakai oleh kelompok mu'tazilah ini mu'tazilah lebih gila lagi coba dengerin Allah menciptakan alam dari ketiadaan ketiadaan itu adalah sesuatu bahan ngawur bahasa Arabnya coba dengarkan yang bisa bahasa Arab silahkan nanti diulang-ulang khalaqallahul asyya minal adam wal adam shay Allah ciptakan alam semesta itu dari ketiadaan ketiadaan itu adalah bahan sesuatu bahan mu'tazilah ini yang di dewa-dewakan dulu yang kemudian dipuji-puji oleh salah satu yang membuat reformasi di IIN dulu namanya Profesor Harun Asution ya Bulewa hebat sih keren tujuannya merangsang mahasiswa tapi ternyata ini jadi masalah karena mu'tazilah yang dipuji-puji itu banyak yang gak rasional sedangkan Prof Harun Asution ingin mahasiswa itu rasional apa yang gak rasional yang gak masuk akal mengatakan bahwa sesuatu yang ketiadaan itu sesuatu ketiadaan ini tiada apakah tiada itu sesuatu mesti gak kok bisa sekolah mu'tazilah yang katanya mendahulukan akal berbicara gak masuk akal mengatakan bahwa tiada itu sesuatu bahasa Arab sesuatu itu syai syai'un maka ini dibantah oleh Imam Abu Hanifah bahwa Allah mencipta bukan dari suatu bahan lalu apa kata Imam Ash'ari dua abad setelah itu ada pun perkataan mutazilah bahwa al-ma'dum syai' sesuatu apa ketiadaan itu adalah sesuatu itu perkataan yang yang tidak masuk akal Allah Allah maha tahu apa yang terjadi pagi ini esok siapa yang akan jadi presiden 2024 siapa yang jadi cowok presnya dua calon lagi itu sudah ada yang deklarasi membingungkan sekali kata temannya Allah sudah tahu belum kalau saya tahu diberitahu saya tahu kalau terjadi itu baru saya tahu maka pengetahuan saya muncul karena ada asbab diberitahu atau kejadiannya muncul tapi kalau Allah tahu sebelum alam ini dicipta sebelum alam ini dicipta ini membantah kelompok falsafah jadi kelompok falsafah yang masuk ke aliran Mu'tazilah apa kata mereka Allah itu tahunya itu lain dengan tahunya seperti yang disebut al-sunnah tadi setelah Allah menciptakan alam Allah membiarkan alam jadi Allah mengetahui alam secara global bahwa air itu mengalir dari atas ke bawah api itu membakar gitu angin angin kalau mengenai dedaunan maka dedaunan bergerak ada benda kita lempar ke atas pasti dijatuh Mu'tazilah mengikuti ajaran falsafah yang disebut salah satu aliran mereka disebut tabiat apa arti tabiat bukan tabiat bahasa indonesia air itu mengalir ke bawah api membakar itu tabiatnya air yasilu sailan sedangkan api yuhriku ihrak jadi api setelah Allah cipta Allah tidak urus lagi Allah hanya tahu bahwa api itu membakar air itu ngalir itu disebut pengetahuan ilmu kuli Allah tahu global ini ajaran siapa ajaran aristoteles yang menyusup dibaca oleh beberapa kelompok kelompok kodaria mu'tazilah lalu mereka pakai lalu mereka mengatakan Allah hanya tahu alam semesta secara tabiat realnya tidak mungkin kenapa coba tadi saya duduk di bawah sekarang saya duduk di atas pengetahuannya berubah gak Ar-Razi tadi duduk di bawah sekarang duduk di atas kursi pengetahuannya berubah ya berubah gak tadi duduk di bawah 40 menit lalu duduk di bawah sekarang duduk di atas pengetahuan bapak ibu berubah gak berubah Tadi di bawah, sekarang di atas. Ketika razi tadi duduk di bawah, sekarang duduk di atas, pengetahuan Allah berubah tidak? Itu pertanyaannya. Tadi Bapak Ibu tidur di rumah sebelum subuh ke sini. Jadi jam 4. Si Fulan di rumah. Jam 5 si Fulan di masjid. Pengetahuan Allah berubah tidak? Kalau pengetahuan saya berubah. Bapak sekarang di masjid. Tadi di rumah. Berubah tidak pengetahuan Allah? Ini yang ditakuti oleh kelompok filsafat, kemudian dianut oleh Ibn Sina. Apa kata Ibn Sina? Allah itu hanya mengetahui alam secara global. Potensial. Bahwa alam ini berpotensi ini. Manusia ini sanggup berpindah-pindah. Mengenai detailnya, Allah tidak perlu tahu. Karena jika Allah tahu yang begitu, maka pengetahuan Allah akan berubah. Seperti tadi pengetahuan saya berubah. Itu dasar daripada mereka mengatakan Allah tidak mengetahui rincian kejadian di alam semesta. Cukup mengetahui potensi yang ada di alam semesta. Tidak pernah yang ngaji akidah begini ya? Ya, ngapain coba ngomong begini ya? Ya, biar antum tahu bahwa ngaji akidah itu bukan sekedar doktrin. Tapi ngaji akidah itu mengangkat orang awam, dari tadinya awam menjadi seorang yang thinker. Dia menjadi orang yang rasional beragama. Jangan beragama itu cuma mikirin pahala doang. Beragama itu juga kemudian mulai ngelatih akal kita tentang Allah. Maka kita urai kajian ini di masjid, bukan lagi di kampus. Dulu saya enggak mau buka kajian ini cuma kecuali di kampus dan pesantren. Kita mikir-mikir, kayaknya ilmu begini jangan cuma kiai yang memahami. Jangan hanya santri yang menyantak. Akhirnya ustad-ustad ngomong apa kepada saya? Ente ngapain ngomong-ngomong serius. Kasian orang awam. Mereka itu cukup ngomongin sholat dua, dua belas rokaat, dapat surga. Saya jawabnya gimana? Awamnya, saya beda dengan awamnya ente. Bagi saya, jangan biarkan umat itu lama-lama membiarkan otaknya tidur. Paham enggak? Paham nanti pak. Yang penting ada dulu asiknya. Asik enggak mikirin yang tadi? Berarti ada sesuatu sel di kepala ini, di otak ini yang selama ini tidur, sekarang kita setrum-setrum. Otak kita lebih besar daripada prosesor yang ada di smartphone, bapak ibu. Kenapa kalau kita google-googling, kalimat yang tadi ketemu loh di google. Masa di google di kepala kita enggak ketemu? Di googling, di searching di kepala kita enggak ketemu. Berarti kita belum pernah nginputnya. Nah pagi ini kita input. Ya, sebakat. Ya, ngantuk-ngantuk juga enggak apa-apa. Tapi saya lihat yang ngantuk enggak banyak. Yang hanya yang kelelahan. Itu pun yang nemenin saya pak. Lelah hayati katanya. Tidak mempersoalkan Allah itu sudah tahu alam ini sebelum dicipta. Maka ketika alam ini dicipta, apapun perubahan di alam, ilmu Allah enggak berubah. Karena sebelum alam ada, Allah sudah tahu apapun kejadian di alam. Jadi tidak perlu khawatir wahai Ibn Sina. Tidak usah khawatir wahai Aristoteles. Tentang bahwa Allah itu kalau mengetahui detailnya alam, nanti pengetahuan Allah berubah-ubah. Enggak usah khawatir. Kenapa? Dia lupa tentang ilmu azal. Apa arti ilmu azal? Azal itu bahasa Arab berarti suatu fase, saya enggak sebut waktu, sebelum alam dicipta. Bahasa Arabnya apa? Azali. Sering dengar kata azali? Azali itu fase sebelum alam dicipta. Sebelum alam dicipta, Allah sudah tahu apa yang akan terjadi pada alam, perubahan-perubahannya. Maka perkataan kelompok tadi, mulai dari Aristoteles, akidahnya yang masuk ke kelompok filsafat, kelompok mutazilah sebagian dan kodariah, ini tidak bermakna. Karena mereka gagal memahami satu hal bahwa Allah mengetahui alam sebelum alam itu ada. Bagi kelompok filsafat ini, apa kata mereka, mustahil Allah mengetahui sesuatu yang belum ada. Benar juga ya? Mustahil Allah mengetahui sesuatu yang belum ada. Belum ada menurut siapa? Menurut kita, dalam ilmu Allah kan sudah ada. Dalam ilmu Allah sudah ada. Timeline-nya sudah ada semua dalam ilmu Allah. Bolak-baliknya jadi disitu ya. Jadi kita kemudian mengatakan bahwa, seperti akidah halus sunnah, Allah tahu sebelum kejadian itu ada. Allah tahu tanpa sebab. Dan yang paling penting, Allah mengetahui perihal alam ini sebelum alam dicipta. Dia dulu, sekarang sama enggak? Jika dia berubah, berarti dia makhluk. Yang tidak berubah-ubah itulah khalik. Allah maha pencipta. Jadi kalau bapak ibu zikir, sholat, itu enggak usah khawatir. Sekusuh enggak khusuh, sholat saja. Allah itu sudah tahu, kita itu zikir ujungnya kemana. Allah cuma uji. Ini orang, dia nyembah aku karena cari khusuh, cari tenang. Atau nyembah aku sebagai hamba. Ini orang sholawat kepada kekasihku karena ada hajat. Atau dia sholawat kepada kekasihku karena dia memang patuh sebagai hamba. Itu saja sebenarnya. Jadi kajian-kajian begini ujungnya. Ini yang disebut, kita sebut istiqamah. Tapi kita menyebut di dalam ilmu akidah. Orang-orang yang subut. Orang-orang yang sudah stabil. Inilah yang membuat orang tidak goncang ketika terjadi takdir yang tidak dia inginkan. Yang di luar persangkaan dia. Ini kenapa hari ini orang-orang stress. Sedih berlebihan. Orang yang putus asa. Terpuruk. Kerana dia tidak memahami ilmu Allah azali. Allah maha tahu sejak sebelum alam dicipta. Sebelum alam itu dicipta. Dia yang menentukan takdir segala sesuatu dan ketetapannya. Tidak ada kejadian di dunia dan akhirat. Jadi BBM naik. BBM naik lagi ya? Usuh panik santai saja pak. Biasa saja. Kenapa kita biasa? Kan ini maksudnya diatur oleh Allah. Maka serahkanlah diri kepada Allah. Itu maksudnya hatta pengetahuan kita. Kita serahkan dalam pengetahuan Allah. Kehendak kita. Kita tundukkan dalam kehendak Allah. Baru orang itu disebut dengan bertawakal. Jadi tawakal itu habiskan kedirianmu dalam ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya Bapak Ibu. Adakah sesuatu yang terjadi hari ini, pagi ini? Dari ujung dunia, dari ujung bumi, dari Amerika sana, sampai ke negeri kita. Satu detik, satu tempat, satu mili di alam semesta. Kejadiannya. Dan Allah tidak campur tangan di situ. Ada tidak? Terus kenapa orang mengatakan begini? Takdir itu empat hal, Ustadz. Ya benar ya? Ada yang ngomong gitu ya? Empat hal saja takdir. Di luar itu bukan. Apa saja? Rezeki, ajal. Rezeki, ajal, amal, bahagia atau sengsara. Di luar itu, itu tidak takdir. Yang ngajarin Ustadz lagi. Si Ustadz terjebak bahwa yang disebut di hadis itu, itu tugas malaikat. Wa yukmar biar ba'ar ba'a kalimat. Ada malaikat di alam janin, itu ditugaskan menulis empat hal. Ini tidak ada kaitannya dengan ilmu Allah yang takdir itu. Ini cuma juz'un minhu. Ini hanya sedikit daripada ilmu Allah itu. Itu goresan takdir kita. Sedikit saja. Sedangkan ilmu Allah lebih luas dari, itu takdir Allah lebih besar dari itu. Sehingga kalau ada orang ngomong, ya rezeki jodoh mah sudah diatur Ustadz. Memang kalau tidak rezeki jodoh tidak diatur. Orang membayangkan rezeki itu cuma duit. Kerjaan. Padahal rezeki itu setiap nafas kita, yang kita hirup, udara yang kita hirup, itu rezeki Bapak Ibu. Maka itu termasuk rezeki. Adakah satu detik kejadian di alam semesta, Allah tidak cembur tangan. Jika ada orang membayangkan itu, berarti ada Tuhan selain Allah. Berbahaya tidak? Oh nanti kita terjebak kepada kelompok serba takdir, fatalis. Enggak. Ini keyakinan tentang ilmu Allah. Tentang kekuasaan Allah. Bukan kita kemudian, ya sudah lah saya serba takdir, enggak usah melakukan apa-apa. Enggak, enggak ada urusan. Jahan bisofwan itu kelompok jabariyah, serba takdir. Itu dia berontak. Mati dalam, memberontak. Berarti kelompok fatalis, dia punya action. Sedangkan kelompok Amar bin Ubey, kelompok kodariyah yang menolak ada takdir, itu matinya miskin. Maksudnya, jadi kodariyah, kelompok kodariyah, kelompok jabariyah, tidak ada urusannya dengan kemunuran dan kemajuan ekonomi umat. Seperti yang diasumsikan oleh Prof Harun Nasution. Di buku dia. Jadi dia meyakini bahwa, kemunduran umat Islam, karena umat Islam berahlu sunnah. Coba kembali lagi kemu, tajilah ke kodariyah, karena dia begitu. Karena salah memahami teks. Itu se-level profesor bisa geliru, Pak. Ini pasti murid-murid beliau banyak yang marah sama saya. Tapi enggak usah khawatir. Mari kita diskusi saja. Di Uwin banyak yang marah pasti. Boleh kita uji kitabnya. Buku dia, kita adu dengan kitab. Dan di situ kelihatan keliru usulnya bermasalah. Urusan kemunduran umat, itu enggak ada urusan dengan perdebatan ini tadi. Ini perdebatan murni. Jangan dikait-kaitkan dengan kemajuan dan peradaban. Sudah suruh? Sudah ya? Sudah panas sepalanya ya? Barangkali itu urayan kitab akidah tertua yang kita bawa ke zaman yang sudah juga tua ini. Semoga ini menjadi gambaran bagi kita bahwa orang di zaman dulu sudah sangat cerdas sekali dan mereka mampu membicarakan dan menanggapi apa yang ditanggapi oleh orang-orang terdahulu. Masa kita kalah? Kita enggak boleh kalah. Mari kita tutup kajian ini dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karim, ya azim. Ya aliman fil azal. Waheyya Allah. Ya maha mengetahui tentang kami sebelum kami dicipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, sampaikanlah salam kami. Cinta kami, rindu kami dengan rahmat engkau kepada Sayyidina Muhammad SAW. Allahumma ya Allah. Engkau maha tahu apa yang terjadi hari ini. Engkau maha tahu apapun yang terbaik bagi kami hari ini. fa nas'alukal khairah. Maka kami memohon, ya Allah. Berikan kami kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan hari ini. Wa na'udhu kami syariha dhali'um. Dan lindungi kami, keluarga kami, orang-orang yang hadir di majlis ini, dari semua kuburkan-kuburkan hari ini. Allahumma ya sattar, ya sattar. Fas turna bi jamali sitri. Ya Allah, dosa-dosa kami, kesalahan kami, aib kami sangatlah banyak. Baik aib yang kami zahirkan, baik aib yang kami simpan dan kami tutup. Namun kami, ya Allah, tidak sanggup menutup aib kami di hadapan engkau. Karena engkau maha mengetahui kami sebelum kami ada. Fas turna bi jamali sitri. Maka, ya Allah, izinkanlah keindahan sifatmu menutupi semua keburukan-keburukan kami. Izinkanlah, ya Allah, kasih sayangmu, ampunanmu, menghapus semua, semua kesalahan-kesalahan kami. Allahumma ya mukallibal kulu, ya musarrifal kulu. Wahai yang menggerakkan hati, wahai yang membolak balik hati kami. Jika sebelum berangkat ke masjid ini, hati kami masih malas bertahajud. Maka mulai malam nanti, ya Allah, mudahkan hati kami untuk bertahajud. Kuatkan hati kami untuk berzikir pagi dan sore. Allahumma ya Allah, jika engkau melihat sebelum ta'lim ini, sebelum halakau pagi ini, di rumah tangga kami masih sering emosi, masih sering bermarah-marahan, masih sering mengangkat suara, meninggikan nada, maka ya Allah, berkah pengajian pagi ini, berkah ilmu yang engkau sebarkan bagi kami pagi ini. Mohon ya Allah, fal tufna, lembutkan kami, lembutkan akhlak kami, lembutkan tutur kata kami, lemburkan hati kami, jadikan rumah tangga kami, baiti jandati, sorga, teman-teman sorga yang engkau dahulukan sebelum masuk surga nanti. Allahumma ya Allah, jadikan kami, pasangan kami, keturunan kami, kurata li'ayunina, menyedapkan mata kami, menyenangkan hati dan perasaan kami. Allahumma ya Allah, apabila kami sendiri, jadikanlah hati kami merasa selalu engkau temani, jika kami bersama mahluk engkau, izinkan kami memandang wajah engkau dimanapun kami memandang. Fa'ayna matuallu fathamma wajuhullah, Allahumma ya Allah, nas'aluka husnal khatimah, ya Allah terakhir kami memohon, kami tidak tahu akhir hayat kami seperti apa, mohon tutuplah hayat kami, nyawa kami, dengan cara terbaik, dengan cara yang paling engkau ridhoi, dengan kalimah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, dan jadikan semua orang yang hadir pagi ini, dan mendengarkan kajian pada pagi ini, semua mendapatkan keridaan engkau, di setiap nafas kami, sampai nyawa ini berpisah daripada badan. Rabbana ahatina fi dunya hasana, wa fi al-akhirati hasana, waqina a'adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, dan belakang dengan kajianan ala yang telah menciptu, marah di nanti nafas kami unggosissi. dan ting minima apas kami makudas temos,